Pemberian Bantuan Sosial Beras Pemberian Bantuan Sosial Beras di Desa Cikondang, Kecamatan Cibeber, dilakukan secara door-to-door pada Rabu 25 Agustus 2021. Hal itu dilakukan agar bantuan tersebut bisa sampai langsung ke warga pemanfaat. Perjalanan sekitar 10 km menepaki bukit yang terjal. Muspika Cibeber bersama Kepala Desa Cikondang, serta Kepala Kantor Pos Cibeber, terlihat bersemangat menuju Kampung Bencoy yang lokasinya ada di pedalaman Desa Cikondang. Mereka mendatangi kampung terpencil itu untuk membagikan bantuan sosial beras kepada warga miskin yang ada di kampung itu. Setibanya di Kampung Bencoy, secara bergantian Muspika Cibeber, Kepala Desa Cikondang, serta Kepala Kantor Pos Cibeber, memberikan bantuan beras kepada 8 kepala keluarga. Setiap keluarga pemanfaat mendapatkan jatah bantuan sosial beras dengan jumlah 10 kg. Memang ada satu wilayah yang sangat terpencil, yaitu namanya Kampung Bencoy di Desa Kepala. Barusan, bersama-sama dengan Kepala Kantor, Kampung Sek, Kampung Pak Cahat, bersama-sama dengan pelitur wilayah Bencoy untuk memberikan bantuan itu. Jadi, atas nama masyarakat, kami mengitakan terima kasih. Tadi pembagiannya untuk berapa kakak Pak? Tadi kebetulan yang dibeceh itu hanya 8 kakak yang kita kasih. Karena memang, kalau mereka ambil sendiri, itu kesulitan di ongkos Pak. Jadi ongkosnya memang lumayan mahal dari sana, kalau harus ke desa. Jadi ini ada inisiatif desa untuk jemput bola ya Pak? Ini inisiatifnya PT. POS Indonesia, melalui Pak Kepala Kantor. Kebetulan kami cuma menunjukkan saja. Mungkin ada sedikit harapan untuk masyarakat Bencoy sendiri seperti apa dalam menghadapi PPKM? Ya, harapannya karena sebetulnya masyarakat Bencoy itu masyarakat yang dikendalaman pada kampung. Tapi banyak sekali kepala-kepala keluarga yang terjadi di kota, di luar. Dalam hal ini, karena terjadi PPKM, mereka tidak bisa untuk bekerja di luar. Jadi ya, kami sekali lagi ya memohon kepada pemerintah untuk dapat kembali membantu gitu. Apapun bentuknya, karena paksanya memang seperti itu. Warga kami saat ini dalam seadaan yang sangat sulit. Mungkin bukan hanya warga Desa Cipanah saja. Dan itu juga bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja. Juga terdiri tanggung jawab warga masyarakat yang lainnya yang memang mampu untuk saling membahu-membahu. Dalam rangka kita istilahnya bukan memerangi ya. Tapi ke depannya kita bersahabat dengan COVID-19. Pembagian bantuan sosial beras dilakukan secara door-to-door agar warga pemanfaat tidak lagi memikirkan biaya transportasi untuk pengambilan beras di kantor kepala desa. Padilah Munajat, Radar Cianjur, melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!